Sebelum kepergian Julia Perez untuk selama-lamanya, Almarhum Juppe memang memiliki mimpi yang sangat mulia, di mana dirinya ingin membangun dan mengembangkan rumah singgah bagi para penderita kanker. Setelah meninggalnya Juppe, pada 10 Juni kemarin bukan berarti impian Juppe ikut terkubur. Pasalnya kini keluarga serta para sahabat, salah satunya Eko Patrio, siap melanjutkan perjuangan Almarhumah untuk terus mendirikan rumah singgah. Buah saya emang gak ada masalah untuk menjadi orang yang bermanent untuk orang banyak, untuk kepentingan orang banyak, oke-oke aja. Saya sih diberikan amanat oleh keluarganya Monggo Kerso, Matur Sun, Terima Kasih, pun kalau keluarganya mau ngelolanya juga tidak apa-apa. Artinya kita bebaskan untuk keluarganya untuk mengelola dululah, nanti kita akan supportnya. Melihat perjuangan Almarhumah Juppe yang begitu besar untuk mendirikan rumah singgah, seakan menjadi motivasi bagi Eko untuk ikut meneruskan perjuangan Almarhumah sahabatnya tersebut. Demi bisa membantu serta mensupport para penderita kanker. Lalu sudah seberapa banyak dana yang terkumpul untuk rumah singgah milik Juppe? Alhamdulillah kalau dari kitabisa.com kurang lebih dapat 400 sekian, kalau dari rekening peduli sahabat dapat 800 sekian. Jadi hampir 1,2 sekian dan semuanya sudah diserahkan kepada keluarga Juppe dalam hal ini adiknya Nia yang menerimanya dan saya serahkan sepenuhnya untuk keluarga yang mengelolanya. Meski kini Eko siap melanjutkan perjuangan Juppe membangun rumah singgah, namun pria 46 tahun ini memilih membatasi untuk terlalu ikut campur atau turun tangan secara langsung dan tetap menyerahkan semuanya kepada pihak keluarga Juppe. Untuk sementara saya lebih banyak komunikasi terus dengan keluarganya dan coba sudah sejauh mana sih yang harus kita lakukan, akan kita support karena juga keluarganya yang akan mengelolanya. Jadi saya tidak mau juga artinya terjun langsung, biarlah keluarganya yang mengelolanya kita support dari belakangnya.